Matius 23.34 Aku mengutus nabi-nabi, para ahli kitab dan orang-orang bijaksana Karena Tuhan itu adalah Yothefave Elohim itu sendiri ya Bang Baik, Yeremia 1 ayat 4-5 Firman Tuhan datang kepadaku Yeremia berkata Bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Silahkan, mohon penjelasannya Wow, haleluya, haleluya Itu Tuhan Yesus prakenosis Karena dialah Yothefave Elohim sendiri Artinya bahwa Tuhan Yesus itu mengenal kita ya Jangankan hanya Jeremia Seluruh umat manusia ini Tuhan Yesus kenal Sebelum kita ada di dalam kandungan ibu kita Ya, karena dialah yang membentuk manusia sejak dalam kandungan Yesaya 44 ayat 24 Gitu maksudnya apa Berarti Firman Tuhan pernah datang juga ke Yeremia gitu ya Ya, karena Yeremia itu nabinya Tuhan Yesus abangku Berarti bukan sama Yesus aja Kan Firman menjadi daging Kalau Yeremia Firman jadi Wala Gak ada Yeremia itu Firman jadi nabi Yeremia itu manusia sama seperti kita Cuman dia dipilih Tuhan Yesus menjadi nabi Gini bang Tanamkan di dalam fikiranmu Di dalam fikiranmu abang Bahwa Tuhan Yesus itu adalah Yod Hefave Elohim Pencipta langit dan bumi yang datang ke dunia Bukan Ya Apa namanya Bukan manusia jadi Tuhan Yesus ke situ Bukan Tapi dia adalah Allah Yang datang menjadi daging Menjadi anak manusia Untuk memberikan pengampunan Dari sekiru salib Dengan darahnya yang kudus Gitu abang Jadi kan Yesus lahir Tanpa seorang ayah Dan dari perawan Perawan muda Makasih Mbak Rili makasih Dari perawan suci Betul Nah Jika Yesus Tuhan Karena ia lahir atas bantuan penuh roh kudus Kan bantuan penuh roh kudus itu Bukan bantuan-bantuan Tapi roh kudus itu yang sendiri Yang datang ke dunia Roh kudus datang ke dunia Ya roh kudus itu Allah itu sendiri juga Kalau enggak Kalau enggak ada roh kudus Misalnya Allah datang Bisa enggak jumpain Maria Ya enggak ada kata bisa-bisa Udah terjadi ya bang Udah terjadi Ya iyalah Gimana sih abang ini Kenapa Yohanes Pembaktis Yang juga lahir Atas bantuan penuh roh kudus Dari seorang perempuan mandul yang tua Yang namanya Elisabeth Tidak menjadi Tuhan Silahkan Yohanes itu Karena mucijat yang diberikan Tuhan Yesus kepada Ayahnya Imam Jakaria Dan ibunya Elisabeth Dan Yohanes Pembaktis itu Ada ya Karena Jakaria tidur sama Istrinya Elisabeth Jadi ada pertemuan sel telur Dan sel sperma abang Ngerti enggak Tapi mandul Tapi mandul Gimana itu Ya kan tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Yesus abang Siapa luan lahir Yohanes sama Yesus Ya kalau kenosisnya Ya Kalau kenosis Tuhan Yesus Ya Yohanes yang lebih duluan Gitu loh Yohanes Kenapa enggak jadi Tuhan Yohanes ya Yolah Kayaknya enggak nyambung banget Ini abang ini ya Begini saja abangnya Kiranya Tuhan Yesus Kristus Ya Allah yang Maha Kuasa Memberikan kamu hikmat Karunia untuk mengerti apa Yang sudah saya jelaskan ya Terima kasih abang Kita gantian dulu sama yang lain ya Adonai Yesus Hamasyah memberkatimu Dan mengasihimu Ya tegur tangan Diskusi bareng Bener Oh ya 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 Kan asyik Buka diskusi gini kan Bener kan Ya 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 Folo-folo Udang-undang Ajak-ajak diskusi Orang kita diskusi Bukan diskusi debat kok Ya terima kasih abang Ya Bye-bye Tepuk tangan buat bang Adira Yang cakep dan manis Terima kasih